Raffi Ahmad dan Agita Slovina memang pasangan yang beruntung. Karena sebelum mengucap janji sehidup semati sampai sudah melangsungkan pernikahan, mereka selalu menjadi sorotan publik. Bahkan di pemirsa, salah satu stasiun televisi ternama berani untuk membuatkan program acara bertajuk Kaulatakdirku. Raffi Ahmad tentu saja senang ketika dipercaya untuk memiliki program tersebut. Tapi tidakkah ada pertimbangan yang dipikirkan terlebih dahulu sebelum mereka menerima tawaran program tersebut? Perasaannya ya pastinya senang, ya bentuk apa ya, penghargaan juga buat kita. Maksudnya kegiatan kita hari-hari sebagai pengantin baru, sisinya aku, sisinya Agita, ya dituangkan dalam sebuah cerita yang divisualisasikan gitu loh. Ya kehidupan hari-hari aja. Ya semuanya pasti apapun itu, gak cuman program apapun itu, pasti kan ada pertimbangannya. Dia pasti ada lah. Ya pemirsa, lewat program Kaulatakdirku, keseharian Agita, Slavina, dan Raffi Ahmad akan menjadi konsumsi publik. Bahkan nih, kamar pribadi mereka pun akan tersorot kamera. Ih, apa gak risih tuh Gi? Ya kadang pasti ada lah, kayak gitu-gitu. Namanya juga perempuan, namanya juga gak biasa, pasti ada di sini-sini. Jadi, udah decide dari awal, buat sampai-sampai seperti apa, sewajar-wajar aja lah kalau buat sampai.